Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Cokta Tutorial Memasak Hari ini saya akan membuat tutorial ya Membuat wingko dengan resep tepung sebungkus Tepung sebungkus 500 gram ya Ini adalah resepnya ya bahan-bahannya Satu bungkus tepung ketan ya 500 gram Gula pasir ini 500 gram juga Ini sekitar 600 gram ini kelapa parut Ini garam ya setengah sendok teh ini Dan air ini kira-kira 600 ml ya 600 ml Kira-kira jadi berapa ya kalau tepung sebungkus Ya jangan kemana-mana Tonton terus video ini ya Barangkali bermanfaat bagi Anda Tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya Langkah pertama ya Kita tuang gula pasir ini ya Pengah kilo Dan ini sudah merata ya Sudah merata kayak begini Tepung sebungkus ini ya Tepung ketan Terus tinggal kita campurin ini air ini ya Air ini suhu 70 derajat ya Lumayan panas juga Sedikit-sedikit dulu Untuk adonan ini sampai merata ya ini ya Jangan sampai ada yang kering putih-putih Biasanya tepung Tambahin lagi sedikit Resep membuat wingkol Dengan tepung sebungkus Kita masukin ke loyang ya ini ya Kira-kira jadi berapa ini Langsung saja ya Kita tuang ke loyang Nah ini jadi satu loyang ya Nah ini masih sisa segini Coba kita masukin ke cetakan kecil-kecil Pas tidak kurang tidak lebih ya ini ya Jadinya Yang kecil-kecil ini jadi tujuh Yang ini jadi satu Loyang besar ini Jadi satu loyang sama kecil-kecil tujuh Ini membuat wingkol dengan resep Tepung sebungkus ya Hasilnya ini Terima kasih telah menonton video ini Dari awal hingga akhir Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih